Deklarasi ini diprakarsai Dewan Kesejahteraan Masjid At-Sauroh, guna terus lakukan penyadaran pada masyarakat bahwa Islam itu cinta damai dan masyarakat Banten suka kedamaian. Ketua Dewan Pembina Masjid Agung At-Sauroh Kota Serang, Haji Mbaimulya Syarif, menyatakan, mendukung aparat kepolisian melakukan tindak penegakan hukum terhadap pelaku perusak serta pengusuh tuntas aktor dibalik aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkisme. Ia juga menghimbau kepada masyarakat Banten jangan sampai terprovokasi adu domba dan berita hoaks yang dapat memecah belah. Selain melakukan deklarasi, sejumlah tokoh agama Banten menandatangani pernyataan sikap menolak aksi anarkisme, menyusul adanya tindakan anarkisme yang dilakukan sekelompok oknum pendemo yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. memberikan pernyataan ketangannya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nanti ngikutinya dari nomor 1 akan saya bacakan pendahulunannya saya sendiri pernyataan sikap mencermati situasi akhir-akhir ini warga Banten para ulama para jawara pelajar dan mahasiswa kemudian akademisi menyatakan sikap sebagai berikut 1 menolak sikap anarkis dalam menyampaikan aspirasi menolak sikap anarkis dalam menyampaikan aspirasi 2 menjaga keutuhan Banten dan NKRI dari ancaman adu domba dari kota serang tim Sultan TV memberitakan terima kasih subhanahu wa ta'ala